Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga sehat semua ya Barusan kita udah liat bareng-bareng Ini adalah TKW atau PMI SPSK Yang resmi ke Arab Saudi Sudah berangkat Sebenernya udah terbang tanggal 14 Juli kemarin Cuman baru sempat upload Jadi buat teman-teman semuanya Yang mungkin kemarin-kemarin nanyain Mas kapan SPSK atau TKW resmi ke Arab Saudi Diberangkatkan Karena ini udah lama banget Dan Alhamdulillah kemarin tanggal 14 Udah terbang ya Jadi buat teman-teman yang mungkin masih meragukan Ah SPSK paling yuk Gitu-gitu aja Mungkin gak berangkat Gak berangkat Karena emang butuh proses ya Dan kita ya berdoa bareng-bareng lah Semoga mereka sukses Dan gak ada hambatan Kalaupun mereka masuknya sarikah Semoga aja gak seperti sarikah yang sekarang-sekarang ini gitu Karena ya kalian tau sendiri lah gitu Gak usah dibahas Karena ya semuanya hampir tau semuanya sih Bagaimana kebanyakan nasib para TKW yang masuk ke sarikah Ya misalkan ketika ada komplain Misalkan gak dicari solusinya gitu Enggak langsung ngejudge si TKW-nya gitu ya Itu salah satu contohnya sih Jadi buat teman-teman semuanya ya Mungkin pengen daftar TKW Kita sebutnya apa ya Aku pengen nyebutnya PMI gitu Cuman karena udah terbiasanya nyebut TKI sama TKW Juga agak sering susah sih Jadi buat teman-teman yang pengen daftar PMI Khususnya Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang resmi ke Arab Saudi Silahkan kalian daftarkan di nomor Di kolom komentar pertama yang nanti akan saya kasih Salah satu saja Silahkan kirim pesan WhatsApp selengkap-kelengkapnya Jadi balasnya juga sekalian Gak usah yang Assalamualaikum Gak perlu gitu Pak, apa kabar? Gak perlu Assalamualaikum Saya nama ini dari ini Pengen kerja ke Arab Saudi Disyaratnya ini Kurang ini Yang sudah ada Pokoknya kasih yang selengkap-kelengkapnya Karena apa? Nomor-nomor yang saya berikan itu Yang WhatsApp itu banyak banget Jadi kalau nanti Gak dibalas Atau kelewatan Wah, aku udah Kirim WhatsApp ke nomor ini Ternyata gak dibalas Kan seperti itu Jadi usahakan kirim pesannya yang selengkap-kelengkapnya Oke Ada teman-teman yang nanya Mas, aku pengen tahu PT-nya itu dimana gitu Sekarang apa ya Kalau kita daftar TKW resmi ke Arab Saudi Yang SPSK ini Ini dimudahkan Salah satunya ya Kalian gak harus ke kantor yang ada Misalkan di pusat Hubungilah orang-orang Atau yang dibawahnya PT-PT resmi Yang sudah ditunjuk Itu tergantung Daerah kalian masing-masing Jadi nanti kalian akan dibantuin Sebelum masuk ke PT yang resmi itu Nanti akan disiapin dokumennya Pokoknya akan disaring gitu loh Karena kalau kita semua ke PT tersebut Pastinya kan akan kewalahan banget gitu kan Jadi buat teman-teman Ya kayaknya gak perlu juga Mas, aku pengen tahu PT-nya Mau langsung ke PT Tapi sepertinya gak perlu Kalian coba cari informasi Dimana sih Yang terdekat gitu Jadi misalkan Kalian pengen daftar Kalian gak harus jauh-jauh ke Misalkan ke Jakarta Ke Bandung gitu Kalian gak harus sih Pokoknya cari orang yang terdekat Tanyakan di salah satu nomor HP Yang saya kasih di kolom komentar pertama Pak ini saya dari kota ini Pengen daftar bagaimana Apakah ada yang terdekat Mungkin sponsor Kita sebutnya bahasa-bahasa yang umum aja ya Misalkan sponsor Ada gak yang di sekitarku gitu Jadi tanyakan gitu Misalkan Oh gak udah yaudah kita bantu Nanti sebelum disetorkan ke PT Nanti udah disiapin dulu gitu loh Jadi jangan misalkan Misalkan gini ya Ke PT semua Nanti kalau yang urus PT semua kan agak-agak ribet ya Jadi PT juga sudah punya Orang utusan Untuk nyaring orang-orang ini Bisa gak sih gitu loh Misalkan nanti kalian punya masalah Dulu pulang dari Arab Saudi Misalkan Kaburan Terus pengen daftar Jadi ini udah tersaring dulu gitu loh Jadi jangan Semuanya ke PT Ternyata nanti PT kerjanya banyak Ternyata banyak yang gagal Seperti itu sih Oh ya untuk syaratnya Untuk yang non Artinya yang masih baru Itu Yang pernah ke misalkan Timur Tengah Itu semuanya minimal 22 tahun Oke Dan maksimalnya Kalau yang masih baru Itu sekitar Sekitar ya 39 Tapi kalau yang sudah X Yang pengalaman Itu sekitar 43 tahun Karena kemarin Baru aja kemarin Itu aku ketemu salah satu subscriber Dan ibunya pengen berangkat Tapi saya tanya Usianya berapa Sekitar 50-an berarti yaudah gak bisa gitu Dan ada sekarang ini banyak teman-teman yang Apa ya Nanyain tentang visa ziarah Apa ya Ini mungkin Sekarang ini visa ziarah ini Yang pertama Karena emang Pengen diambil Saudaranya Atau kenal sama majikannya Dan pengen ngambil Calon TKW-nya ini Gitu Kalau pakai visa ziarah ini Sekarang ini agak sulit banget ya Karena sekarang ini ya Seperti yang kalian ketahui Banyak TPPO Jadi Pihak kepolisian BP2MI misalkan Itu menggagalkan Para calon TKW Yang pengen berangkat ke Timur Tengah Pakai visa ziarah itu ketat banget Oke Jadi kayaknya kalau teman-teman Wah aku pengen ke Arab Saudi misalkan ya Pakai visa ziarah Kayaknya dipendam dulu aja loh Karena belum ada informasi terbaru yang Pakai visa ziarah itu longgar gitu loh Jadi kayaknya jangan dulu aja Kalau kalian umurnya masih dalam batas 22-43 misalkan Kalian langsung aja daftar SPSK Untuk nanti kerjanya bagaimana disana Kalaupun bisa majikan ngambil Ke sarikah Tempat kalian Misalkan kalian di Misalkan diri ya Kalian bisa kontak-kontakan Oke Suruh majikan kontak Si pihak sarikah yang ada disana Kalaupun bisa Alhamdulillah Kalau nggak bisa Ya semoga Kerja dimana aja Nggak apa-apa Yang penting sukses Oke Kemudian Ada TKW yang mungkin Usianya sudah lanjut Itu yang pertama tadi ya Pakai visa ziarah Terus Usianya sudah lanjut Ya mau nggak mau Harus pakai visa ziarah Gitu loh Yang lebih dari Sekitar 43 Itu pasti Mau nggak mau Kalau pengen kerja ke Apsori Ya pakainya visa ziarah Cuman Untuk Sandin kan Lagi Super ketat ya Jadi kayaknya yang Usia 43 tahun ke atas Kayaknya Mending di rumah aja Gitu loh Daripada Mungkin nanti disana bagaimana Pakai visa ziarah Ya mungkin kenal Dengan majikannya Kalau nggak Ya sangat berisiko sih Kalau kalian masih di bawah 43 Daftar aja SPSK Buruan daftar Karena yang ada di PT Yang sudah diserahin ke Tim-timku yang ada di Jakarta itu Daftarnya banyak banget Jadi Nggak cuma 1-2 orang aja Yang lantri pun itu Banyak banget Ini udah pemberangkatan Gelombang pertama Nanti insya Allah Dalam waktu dekat ini Itu ada pemberangkatan Gelombang kedua Jadi buat teman-teman Yang pengen daftar Langsung aja daftarin Siapin dokumennya Nanti dibantu sama Timku yang ada di Jakarta Nanti kalau sudah oke Kalian akan masuk ke antrian Yang keberapa gitu Intinya kalian juga harus sabar sih Kalau saranku ya Kalau teman-teman Pengen daftar serius Dan masuk kategori Kalian tidak pulang dari Misalkan Arab Saudi Dengan prosesnya Mungkin kaburan Atau masuk Tar hilang Pokoknya gitu lah Kalau kalian pulangnya secara exit Itu bisa Tapi kalau nggak exit Misalkan kalian cuti Itu kayaknya nggak bisa juga sih Jadi harus exit gitu loh Kalau untuk pulangnya cuti Ini agak ribet Yang mungkin Kemungkinan besar nggak bisa sih Terus juga Untuk usianya yang 22 Sekitar 43 Untuk gajinya Kurang lebih 1.500 ya Jadi pokoknya Buat teman-teman Yang pengen daftarin Nanti juga aku sertakan Link video Part 1 sampai 5 Disitu dibahas semuanya Jadi buat teman-teman Yang ketinggalan Silahkan tonton aja dulu Karena disitu Udah dibahas semuanya Kalau kalian tanya Di video itu Juga sudah ada jawabannya Oke Jadi buat teman-teman Tonton aja dulu Karena semua pertanyaan Jawabannya ada di sana Jadi nggak mengulang Setiap orang akan Menjelaskan hal yang sama Oke Terima kasih Jangan lupa untuk like Share Dan juga subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk like